Tepun PWRI Suryanto PD, kecam pembunuhan wartawan di Siantar, Marasalem Harahap atau yang akrab di Sapa Marsal, wartawan sekaligus pemilik media online di Pematang Siantar, Sumatera Utara, ditemukan tewas pada Sabtu 19 Juni 2021, dini hari. Masanuddin Harahap, abang kandung korban mengatakan, adiknya tersebut ditemukan pertama kali oleh warga sekitar 300 meter dari rumahnya di Huta 7 Pasar 3 Nagori Karanganyet, Kabupaten Simalumu. Kabar meninggalnya korban sontak mengagetkan kerabat dan kalangan pers di kota Pematang Siantar. Satu persatu rekan-rekan wartawan pun mendatangi RS kita Insani Pematang Siantar, di mana Marasal dilarikan untuk memperoleh perawatan medis. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia, DPP PWRI, Dr. Suryanto PD, SH, MH, MKN, mengutuk keras pembunuhan Marsal. Saya atas nama organisasi PWRI memutuk keras pembunuhan saudara kita Marsal. Ini adalah perbuatan biadab dan tak berperi kemanusiaan. Ini buka kita semua. Buka kita sebagai insan pers yang telah diciderai oleh perilaku-perilaku biadab tersebut. Kata Suryanto kepada Strategi News.co, Sabtu 19 Juni 2021, siang. Kata Suryanto, ini menjadi tugas berat kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan. Sebut ketum PWRI, profesi seorang wartawan. Dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, seharusnya juga mendapat penyindungan hukum dan keamanan saat menjalankan tugas profesinya di lapangan. Ini menjadi tugas berat kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Wartawan dalam menjalankan tugas profesinya, sebagaimana termaktub dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, harusnya juga mencapai penyindungan hukum saat menjalankan tugas profesinya di lapangan. Mari kita bersama-sama membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Segala bentuk kriminalisasi maupun ancaman nyawa terhadap wartawan tidak bisa dibenarkan. Pelaku, dan otak pembunuhan yang ada di belakangnya harus diungkap, dan dihukum seberat-beratnya, hujarnya. Korban dikenal sebagai pemilik sekaligus pemimpin redaksi Pemret, laserjustodai.com dan pengurus lembaga swadaya masyarakat LSM. Gumas RS Kita Insani Pematang Siantar, Sutrisno Dali Munte, kepada wartawan mengatakan, Korban di bawah KRS Kita Insani setira pukul 1 waktu Indonesia Barat dalam keadaan sudah meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!